Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Bunda Ulan Setiarti Bagaimana kondisi teman-teman hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah dan tetap bersemangat untuk menjadi pejuang sehat Alhamdulillah Bunda dalam keadaan sehat Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah like, komen, dan subscribe di channel Bunda ini Jangan lupa tonton video Bunda sampai habis dan tekan tombol loncengnya Kali ini Bunda mau tutorial bikin jus daun pepaya Teman-teman pernahkah bikin jus daun pepaya? Ataukah tidak pernah terpikir sama sekali? Manfaat daun pepaya itu apa saja? Yuk kita lihat Kali ini Bunda mau ngejus daun pepaya Pilih daun pepaya yang masih muda Jangan takut pahit Karena ini banyak manfaatnya Meningkatkan metabolisme tubuh Memiliki efek inflamasi Mendukung pertumbuhan rambut Jadi yang ubanan wajib minum jus ini Menjaga kulit tetap sehat dan bikin glowing Dan satu lagi Memiliki sifat anti kanker Nah kali ini Bunda mau padukan dengan buah kedondong Masya Allah Nutrisi buah kedondong Menjaga kesehatan kulit Memperlancar buang air besar Menjaga kesehatan mata Menangkal radikal bebas Dan satu yang terpenting Menurunkan berat badan Jadi dipadukan dengan daun pepaya Yang memperlancar sistem pencernaan Dan ini bisa menurunkan berat badan Ini adalah paduan yang pas Rabarokallah Jadi ini murah Satu kilo cuma lima ribu Dipadukan lagi dengan Nanas Supaya hilang rasa pahit di daun pepaya Dan Bunda pakai Apple Room Beauty Semua produk lokal Yuk kita mulai ngejuice Boleh dipotong-potong dulu Atau nanti langsung ya Jadi Bunda potong-potong Karena ini masih muda banget Jadi Tidak ada Hambatan untuk masuk slow juicer Jadi tidak keras ya Seperti ini Nah Kalau ke daun dong Menghilangkannya seperti ini teman-teman Nah Bunda Seperti ini Tangan Bunda sudah bersih ya Mungkin teman-teman banyak yang males ya Kenapa Ke daun dong yang dijuice Atau males Ada bijinya di tengah Tapi ini manfaatnya banyak sekali Nah ini ada bijinya Dibuang Kita potong-potong Apple Room Beauty Sangat enak dipadukan Dengan sayur apa saja Ini biasa disebut Apel malang Manfaatnya banyak Dan insya Allah Rasanya pasti pas Meskipun sayurnya pahit Apalagi dengan nanas Bunda pakai nanas lokal ya Alhamdulillah Sekarang tinggal Masukkan Inilah Bunda pakai Slow juicer HW Komersial HW Komersial Alhamdulillah Karena daun pepayanya Berbusa Kita buang busanya dulu Biar tidak terlalu Mait Masya Allah Jadi Satu liter Tiga mili Mungkin insya Allah Ini Kita tuang disini dulu Siap dinikmati Masya Allah Segar banget ya Alhamdulillah Juice daun pepaya Siap dinikmati Teman-teman Yang pakai blender Boleh Disaring dulu Biasanya Tidak tahan dengan Pahitnya Dan seratnya Tapi jangan khawatir Kalau pakai slow juicer Dia ada Bulir-bulir Seratnya Jadi Tetap Ikut seratnya Tapi Tidak Terlalu Terasa Di tenggorokan Kalau slow juicer ini Diendapkan Dia ada serat Insya Allah Sampai setengah Bagian dari Tempatnya Jadi Meskipun Tanpa Serat Katanya orang Kalau Slow juicer itu Tidak ada serat Tidak Jadi ini masih ada Bulir-bulirnya Makanya Minumnya harus banyak Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rasanya Pahit Tapi Tidak Pahit Ada manis Dari apelnya Ada manis Dari Nanasnya Kedondongnya Menetralkan Rasa Pahit Dari Daun Papaya Masya Allah Alhamdulillah Semoga resep-resep Bunda ini Menginspirasi Teman-teman semua Yang lagi sakit Kanker Yang lagi sakit Diabet Dan Yang mau menurunkan Berat-berat Tapi ingat Sehat nomor 1 Langsing adalah bonus Semoga teman-teman Di luar sana Yang diberi sakit Diberi kesembuhan Dan diberi kesehatan Insya Allah Bunda akan memberikan Tutorial-tutorial video Yang praktis Untuk pejuang hidup sehat Semoga Ini bermanfaat Tunggu video-video Bunda selanjutnya ya Jangan lupa Tekan tombol loncengnya Terima kasih Tabarokallah Salam sehat Langsing itu bonus Assalamualaikum Terima kasih